Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Through God Jesus Christ, bless you all Saya Pendeta Henry Tandianta MPS Sebelum memulai, saya mau ingatkan lagi Cek fakta Bapak bukan Allah Bapak tidak pernah disembah Tetapi sudah ratusan tahun di luar sana Gereja-gereja menjadikan Bapak itu disembah sebagai Allah Sementara Yesus Christ yang adalah Allah yang benar Dari sejak sebelum segala abad sampai sekarang sampai selama-lamanya Malah dihujat, dinista Yesus Christ yang Allah yang benar ini Diposisikan sebagai anak, sebagai putra Yang masih sujud pada Bapak Yang jelas-jelas Bapak itu bukan Allah Ya malah ditolak Yesus Christ satu-satunya Allah ini Ditolak sebagai Allah yang benar Saya Pendeta Henry Tandianta MPS Bingkengnya adalah kita Indonesia, kita Pancasila Toleransi harus keberagaman wajib disyukuri Bersahabat dengan beda iman itu bisa Tapi saya harus menjawab Saya harus menjawab pertanyaan Begini Bapak Ibu Saudara Ada yang meminta saya ya untuk membuat semacam Apa ya pusat kajian Islamologi Ini pengantar dulu ya Judulnya begini Bagi Kristen Islamologi tidak perlu Saya diminta membuat kajian tentang sebuah Sebuah apa ya Sebuah ini tentang Islamologi Kan katanya nih Orang Islam kan ada Kristologi Mereka pada ngumpul Membedah ke Kristenan Saya disuruh membuat Islamologi Tidak perlu ya Jawabannya tidak perlu dan saya juga tidak mau Mendasarkan katanya begini Pak Henry Tan ini Walaupun tidak pinter Ya Bahasa Arab Tetapi secara garis besar dia tahu Dengan agama lama Ya saya pernah jadi orang Islam ya Dia garis besarnya Benang merahnya dia tahu Makanya ketika semua orang Islam bertanya kepada HTD Dalam satu menit HTD bisa jawab Dan anehnya Jawabannya pakai Alkitab Tapi mereka tidak bisa membantah Ya mereka tidak bisa membantah Lalu Kalau soal pemahaman Alkitab HTD kan katanya Numero uno katanya Number one ini Ya puji Tuhan Kan pikiran dibuka Mengerti tentang kitab tuji oleh Yesus Karena saya ini Penyembah Yesus Kristus Satu-satunya Allah yang benar Kami saya menolak nyembah Bapak Ya saya tolak Karena Bapak itu Bapak Iblis Yang kalian sembah itu Bapak Iblis Ya pasti Pasti Ya Bapak tidak pernah disembah Bapak tidak pernah jadi Allah Yahudi memanggil Allah itu Bapak Nah kamu orang Yahudi bukan Bukan aku orang Indonesia Pak Orang Jawa Pak Kalau gitu panggil Allah Gusti Pangeran juga ada Di tempat lain Yang juga ada Ya kamu tidak perlu panggil Allah itu Bapak Bapak itu Panggilan Allah untuk orang Yahudi Di samping Bapak adalah Kiasan Yesus Allah itu sudah Vene sudah tidak ada itu Ya Ya Jadi Mereka seperti itu Jawabannya begini Bagi Kristen Tidak perlu Islamologi Alasannya apa Pak ATD Ini pakai Alkitab Kalau ATD itu jawabannya pakai Alkitab Ya Saya Sebagai Penyembah Yesus Kristus Satu-satunya Allah yang benar Saya Punya Alkitab Satu-satunya Kitab suci Di Jagat Raya Buktinya mana Pak Lukas 24 Ayat 44 Yesus berkata Ya Harus tertulis tentang aku Yang ada di dalam Masmur Apa Taurat dan Kitab para Nabi Masmur jumlahnya 4 Taurat jumlahnya 5 Kitab para Nabi 30 Jadi 39 Lalu di ayat bawahnya Yesus membuka pikiran Mereka mengertiakan Kitab suci Jadi perjanjian lama 39 kitab Itulah Kitab suci Lalu Yesus berkata Ya Aku akan membuat Perjanjian yang baru Di dalam Yeremia 3 Yeremia 3 31 Ayat 33 Atau di dalam Ibrani 10 Ayat 16 Dan 17 Aku akan membuat Perjanjian yang baru Jadi setelah perjanjian Yang lama Maka Tuhan akan membuat Perjanjian yang baru Yaitu Taurat Ditaruh di dalam batin Ditulis di dalam hati Maka benar Alkitab adalah Perjanjian lama Dan perjanjian baru Perjanjian baru Terdiri dari 27 kitab Jadi 39 Nama 27 66 66 Kitab di dalam Alkitab Itulah Kitab suci Bagaimana menjadi Satu-satunya Kitab suci Di Jagat Raya Kita baca Pada saat Penghakiman nanti Nah ini dia Apapun agama Anda Catat baik-baik Dengar baik-baik Apapun agama Anda Apapun kitab Anda Nanti yang jadi Hakim itu Yesus Lalu Yesus Membuka semua Kitab Nah ini dia Jadi saya mohon maaf Bukan punya maksud apa-apa Tapi ayat Alkitab Menulis Dibuka semua Kitab Pakai suci Enggak Enggak Ya Jadi Semua agama Selain Alkitab Ya itu Itu ditulisnya Di Alkitab itu Dibuka semua Kitab doang Enggak pakai suci Kalau saya mempelajari Keyakinan lain Apapun namanya Agama A-logi Agama B-logi Agama C-logi D-logi Ya Artinya kan Saya membandingkan Satu-satunya Kitab suci Ku Dengan Kitab mereka Satu-satunya Kitab suci Ya mana mau Saya bandingkan Dengan Kitab Yang enggak pakai suci Ini ayat Alkitab ya Wahyu 20 Ayat 12 Nanti sampai Ayat 15 Jadi Bapak Ibu Apapun agama Anda Nanti Pada saat penghakiman Ada semua Dibangkitkan Lalu dibuka Kitab Anda Masing-masing Pakai suci Enggak Ini ayat Alkitab Itu Yang membuat Saya tidak Mau Membentuk Yang namanya Logi 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 Agama A-logi Agama B-logi Agama C-logi Enggak mau Satu-satunya Kitab suci Yaitu Alkitab Tidak mungkin Dibanding-bandingkan Dengan kitab-kitab Keyakinan lain Ngerti Sampai sini Makanya Semua pertanyaan Dari luar Kristen Saya bisa jawab Lawang aku punya Kitab suci Satu-satunya Kitab suci Di sejagat raya ini Ini ayat Alkitab Ya Ayat Alkitab Karena pada waktu Penghakiman nanti Cuma dibuka Semua kitab Enggak pakai suci Pak Enggak pakai Artinya Satu-satunya Kitab suci Ya Alkitab Terdiri dari Perjanjian lama Dan perjanjian baru Yang ditulis Berdasar Tiga Hal Ilham Dari Allah 2 Korintus 3 Ayat 16 Lalu Apa yang dilihat Oleh penulis Wahyu 1 Ayat 2 Dan Di Dan Diorapi roh Atau Dikuasai roh Wahyu 1 Ayat 10 Jadi very clear Itu sebabnya Ya sebaiknya Kita toleransi saja Enggak usah bikin Biarin saja Kalau disana Bikin kristologi Biarin Kita toleransi saja Toleransi Sesama Keyakinan Berbeda keyakinan Toleransi saja Ya Ya Jadi pada Singkat dan klir Tidak perlu Kita Membuat tandingan Disana bikin kristologi Pak Bagaimana kalau kita Bikin tandingannya Enggak perlu Ya Karena kita punya Satu-satunya Kitab suci Di jagad raya ini Apa Alkitab Kita Indonesia Kita Pancasila Toleransi harus Keberataman Wakil Disukuri Bersahabat dengan Pika iman itu Bisa Kembali Saya ingatkan Cek fakta Bapak bukan Allah dan Bapak Tidak pernah Disembah Tetapi oleh Gereja di luar sana Bapak Ditinggikan Dimulihakan Disembah sebagai Allah Sementara Yesus Kristus Satu-satunya Allah yang benar Malah ditolak Menjadi Allah Diposisikan Cuman jadi Putra Jadi anak Cek saja Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandia TNPS Haleluya Amin Selamat menikmati